Pemirsa, tak banyak yang tahu rumah tangga Lee Jong-hun dan Moa Aem sempat nyari sekarang. Siapa sangka kepergian Moa ke Amerika dengan membawa ketiga anaknya adalah treatment untuk menyembuhkan diri dari pernikahan toksiknya dengan Lee. Moa mengaku terlalu bucin pada Lee, namun tidak mendapat pelakuan yang menyenangkan dari suaminya itu. Saat tampil di podcast Melanie Ricardo, tangis Moa pecah saat menceritakan sekap Lee selama pernikahan. Sebaliknya, Lee tidak mau disalahkan sepenuhnya. Tak heran mereka sempat ribut di depan Melanie. Saya pikir dia pengen sendiri, tapi dari di sisi saya, kayaknya apa yang diperlakukan dia, orang lain mungkin melihat, kok kamu tidak tinggalin sih? Ya, mungkin dari dia juga melihat akunya sakit ke dia gitu loh, maksudnya saking bucinnya. Semuanya bilangnya mau pergi gimana? Saya bilang jangan, tetap mau ngotot. Dua hari sebelum mereka pergi, saya jongkok loh, nangis loh, jangan pergi. Tetap pergi. Dia bilang mau pelarian gini. Sejak gitu saya menutupin hati sendiri. Di situ aku marah. Kamu mau sendiri, ego sendiri, udah gak usah ngeristik. Ya, pernikahan toksik versi Lee Jong-hun juga syarat mengandung bawang. Ternyata, kemesraan Lee dan Moa yang ditampilkan di media sosial hanyalah pencitraan belaka. Moa yang berasal dari keluarga tajir melintir, merasa tidak diperhatikan Lee. Sementara Lee yang merasa setia dan tidak pernah selingkuh adalah tipe suami yang gila kerja. Jujur Lee, Lee mengakui jika ia bertahan dalam pernikahan toksik demi anak. Ya, dia bukan tipe orang yang kita gak punya duitnya. Enggak, tapi kan dia tetap ngomong pengeluaran kita harus gini, gini, gini. Saya depresi dong, itu terus gimana? Dia ini tipe-nya gak mikir. Yang penting hubungannya dulu nih. Kalau saya anak dulu. Kalau cuma mikir dua ini, kita udah cerai dari kemarin. Karena ada anak, kita bertahan. Kini terungkap alasan Moa mendadak kembali ke Indonesia karena ia curiga Lee ke cantol anak produser yang berani membayar Lee ratusan juta untuk iklan sebuah restoran. Itu sebabnya sekarang Moa ingin ikut setiap kali Lee syuting. Ya, tiba-tiba dia pulang dengan tanpa izin saya, akhirnya pulang. Ya, pentrok lagi. Mau kerja, mulai ngerocos. Ternyata setelah aku, jadi waktu awal di Amerika itu kita udah oke, tiba-tiba dia kenal dengan seseorang lah. Loh bukan, kamu kan cerita gini, seolah aku ini selingkuh. Kamu ini loh, dia itu anak bosnya, dia yang kasih aku iklan. Aku iklan restoran. Dia yang bayar ratusan juta, pakan M, itu uang pake buat apa? Buat kalian hidup di sana loh. Ya, terus emang kalau dia kerja, aku boleh disemenah-menahin. Suami boleh kerja, dan suami boleh cari yang lain. 2 Desember mendatang, pernikahan Lee dan Moa genap 7 tahun. Moa berharap sebelum pesta anniversary pernikahan itu, ia dan Lee sudah menemukan solusi untuk masa depan pernikahan mereka yang selama ini dianggap toksik. Kalau kalian sebagai perempuan diperlakukan apa, kalian dikit aja njerit. Kalau teman-teman saya, yang tahu saya, mereka juga bilang, kok bisa aku bertahan? Laki-laki mana ada di kekang-gek gitu, hidup selama 7 tahun di sampingmu. Keluarga kita lagi begini-begini, tapi ada yang doa keluarga kita juga, dan mereka percaya bahwa, ya saya adalah suami. Dia bilang baik, gak baik, saya gak penting itu. Yang penting saya masih bertanggung jawab. Terima kasih.